Intro Berkat Sintayong, akhirnya 3 klub besar Eropa ini berminat pakai jasa Egy Maulana Fikri Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Alhamdulillah, kabar baik datang dari Sintayong Yang mengaku telah bertemu dengan Egy Maulana Fikri dan ringer Timnas Indonesia tersebut Membicarakan soal klub barunya Egy sempat menginap di Hotel Sultan Senayan dalam masa pemulihan cedera Saat berada di Sultan itu, Egy mengetuk kamar scene sejumlah persoalan dibicarakan Termasuk soal pemulihan cedera dan klub baru Kemarin Egy memang sempat ada di Sultan Dia datang ke kamar untuk salaman Memang Egy bicara sedang menjalani terapi Hanya perlu seminggu untuk kembali normal Mungkin pas FIFA Match Day September tidak masalah untuk main, kata Sin Egy memang bicara masalah timnya Ada 2 negara yang menawarkan ke Egy Dari 2 negara itu, ada 3 tim yang menawarkan Tapi saya tidak bisa lanjut bicara tim mana yang dia pilih Ujar Sin menambahkan Ditanya lebih lanjut apakah Egy akan tetap bertah di Eropa atau ke Asia Sin tersenyum sumberingah Ia mengaku tak bisa memberikan penjelasan lebih rinci Tentang masa depan pemain Borussia 22 tahun tersebut Mungkin seperti itu, masih bermain di Eropa Kata Sin sambil tersenyum dan menjari pertanyaan terakhir Dalam sesi wawancara Seusai latihan Timnas Indonesia U19 Di Stadion Madya Kamis 23 Juni Saat ini, Egy memang belum punya klub baru Pemain yang sempat dikontrak klub Sulawakia FK Sinika Hingga tahun 2023 itu masih memilih memutus kontraknya lebih cepat Pasalnya senika kesulitan keuangan hingga menunggak gaji Menurut agen Egy, dusan Bukenanovic Sudah ada klub baru yang sangat tertarik Hanya saja Bukenanovic enggan membeberkan Menurut mantan pemain presi kota Tangerang itu Sang klub akan langsung mengumumkan Saat ini, Egy sedang dalam masa pemulihan cedera Pemain asal medan Sumatera Utara tersebut Mengalami cedera lutut Saat tampil di SEA Games 2021 Karena cedera ini, Egy absen dalam kualifikasi Pelasia 2023 Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton